Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau buat castengel ekonomis Ini tanpa telur, bikinnya gampang banget, cuma diaduk-aduk aja ya Tanpa mixer hasilnya enak banget Nah buat yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya Langsung saja yuk kita simak dulu videonya Pertama-tama saring dulu bahan keringnya supaya tidak ada yang bergerindil Ini ada 20 gr susu bubuk 50 gr tepung maizena 350 gr tepung terigu Di sini saya pakai tepung terigu protein rendah Nah kalau sudah disaring semua untuk bahan keringnya Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata Dalam modah lain masukkan 300 gr margarin Karena ini versi ekonomis, saya tidak pakai butter Selanjutnya diaduk-aduk sampai teksturnya lembut Ini saya aduk pakai spatula Kalau mau diaduk pakai mixer atau whisker juga bisa ya Tapi jangan terlalu lama, cukup sampai margarinnya lembut Tambahkan 200 gr keju cheddar Di sini saya pakai keju kraf Karena menurut aku ini kejunya udah enak banget ya Meskipun tidak pakai keju edam atau keju permesan Kalau sudah tercampur rata Kemudian masukkan bahan yang sudah diayak tadi Aduk kembali pakai spatula Uleni menggunakan tangan Ini saya uleni sebentar saja Nah tekstur adonannya seperti ini ya Sudah bisa dibentuk dan tidak lengket di tangan Ambil secukupnya adonan Ambil secukupnya adonan Kemudian pipihkan Ini saya pipihkan menggunakan rolling pin Kalau tidak ada bisa pakai gelas atau botol Ini saya gilas sampai ketebalannya 1 cm kurang Atau sekitar 0,7 cm ya Silahkan Kemudian potong-potong sesuai selera Ini saya potong menggunakan pisau bergerigi Dan saya gunakan kertas agar panjang castengel ukurannya sama Tata di atas loyang, untuk loyangnya tidak saya olesi margarin atau minyak Untuk olesan castengel, siapkan 2 butir telur Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini bagian atasnya, mau saya olesi dengan bahan olesan Nah biar makin cantik, saya tambahkan keju parut di atasnya Nah untuk taburan, disini saya pakai 100 gram keju parut Sebelumnya siapkan oven, ini sudah saya panaskan selama 10 menit dengan suhu 125 derajat celcius Masukkan loyang, ini saya panggang di bagian rak tengah dan juga rak bawah Ini mau saya panggang dengan suhu 125 derajat celcius Api atas bawah, selama kurang lebih 60 menit Di pertengahan waktu, sekitar kurang lebih 30 menit Ini mau saya tukar posisi ya, biar matangnya merata Nah ini sudah matang, warnanya sudah kuning kemasan Kemudian keluarkan dari oven Yang bagian bawah kurang sedikit lagi ya, sekitar 5 menit baru saya mau angkat Ini sudah 5 menit, warnanya sudah kemasan ya Kemudian keluarkan dari oven Setelah kastengelnya dingin, kemudian ditata ke dalam wadah atau ke dalam toples Untuk satu resep ini menghasilkan 3 toples ukuran kecil Atau kalau di total semua hasilnya 1,2 kg Nah ini dia kastengel versi ekonomis Tapi rasanya enak banget Untuk teksturnya ini kokoh Tapi lumet di mulut Nah kayak gini ya, ini sudah matang sempurna Dan ini teksturnya ngeprul Nah bisa dilihat ya, kalau dimakan ini lumet di mulut Untuk rasanya ini enak banget Ngeju, wangi Pokoknya ini gak kalah sama kastengel yang premium Nah silahkan dicoba di rumah ya Oke kalau gitu sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya